Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Sofi disini menemui Sobat Sehat kembali ini adalah video saya yang ke 454 yang akan menjelaskan tentang penerimaan sediaan farmasi Alkes BMHP di klinik bagaimana penerimaan sediaan farmasi Alkes BMHP yang dilakukan di klinik Sobat Sehat, penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima Penerimaan dan pemeriksaan merupakan salah satu kegiatan pengadaan agar obat yang diterima sesuai dengan jenis jumlah dan mutunya berdasarkan faktur pembelian dan atau surat pengiriman barang yang sah Penerimaan sediaan farmasi di klinik harus dilakukan oleh apotekar Bila apotekar berhalangan Penerimaan sediaan farmasi dapat didelegasikan kepada tenaga kefarmasian yang ditunjuk oleh apotekar Penerimaan sediaan farmasi yang dilakukan meliputi 1. Kondisi kemasan termasuk segel, label, atau penandaan dalam keadaan baik 2. Kesesuaian nama, bentuk, kekuatan sediaan farmasi isi kemasan antara asib surat pesanan dengan obat yang diterima 3. Kesesuaian antara sediaan farmasi secara fiksi dengan faktur pembelian dan atau surat pengiriman barang atau SPD yang melikuti kebenaran nama produsen nama pemasok nama sediaan farmasi jumlah bentuk kekuatan sediaan farmasi dan isi kemasan dan nomor bets dan tanggal kadaluarsa Apabila hasil pemeriksaan ditemukan sediaan farmasi yang diterima tidak sesuai dengan pesanan seperti nama, kekuatan sediaan farmasi jumlah atau kondisi kemasan dan fisik tidak baik maka sediaan farmasi harus segera dikembalikan pada saat penerimaan Apabila pengembalian tidak dapat dilaksanakan pada saat penerimaan misalnya pengiriman melalui ekspedisi maka dibuatkan berita acara yang menyatakan penerimaan tidak sesuai dan disampaikan ke pemasok untuk dikembalikan Jika pada hasil pemeriksaan dinyatakan sesuai dan kondisi kemasan baik maka apotiker maupun tenaga kefarmasian yang mendapatkan kondisi wajib menandatangani faktur pembelian dan atau surat pengiriman barang dengan mencantumkan nama lengkap, nomor SIPA atau SIPTTK dan stempel sarana Semua sediaan farmasi dan BMHP harus ditempatkan dalam tempat penyimpanan sesuai standar segera setelah diterima Sediaan farmasi dan BMHP yang diterima harus sesuai dengan dokumen peremesanan Demikianlah Sobat Sehat kita telah membahas tentang penerimaan sediaan farmasi kita akan bertemu di video 455 untuk membahas tentang penyimpanan sediaan farmasi ALKES dan BMHP silakan sampaikan masukan dan dikursi di kolom komentar Sampai jumpa lagi Semoga selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh